Mungkin belum ke konsultan masalah rumah tangga dia Justru lo harus dulu Makanya gue perlu nanya-nanya sama Kamelani kemarin ke konsultan rumah tangga kenapa kamu Yaudah makanya dari itu, kalau tadi udah ada berita Selin Sekarang saatnya kita lihat ini ada berita juga dari salah satu temen host kita di Kopi Pira Gak disangka-sangka dan tidak pernah di gue duga datang dari host Aduh, Melanie Ricardo Langsung saja, take to fakta visualnya Hei, fakta visual Hidup tanpa Tyson juga bisa Rumah tangga Melanie Ricardo di Terpabade sampai ingin cerai Terpaksa bilang tadi, dia tidak sempurna Sorry, kreatif, maaf saya udah gak bisa lagi disini ya Selin begitu, Melanie begitu, saya baru nikah ya Saya harus menjaga rumah tangga saya Maaf Gak, ini kenapa sih Melanie sih Selamat pagi Selamat pagi, saya boleh masuk Menarik nih artikel barunya Tadi gak mau ngebahas, sekarang kalau saya Abi udah masuk Karena kan baru kita mau bahas Kalau yang gua mah udah basi ya Abi Udah basi menurut gua Iya, benar Tapi penasaran gak? Oh penasaran banget Benar dong, kita lihat dulu jangan kemana-mana nih, lihat fakta visual Wow Retakan apa ya, foundation retakan Nah cerita sedikit dong, Kamel Gak ada, Pak Gimana kondisi Kamel Gak ada apa-apaan sayang, semuanya Apaan, gak ada apa-apaan Gak, gak, gak Gak, gak, gak Kan orang ke konsuler pernikahan bukan berarti mau bercerai Gak berarti pasti mau bercerai kan begitu Doa ya teman-teman, makasih semuanya Ada perkataan yang menarik Apa itu? Tadi udah dibilang Kalau saya konsultasi 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 Kalau konsultasi Bukan berarti Mau bercerai Mau bercerai Eh gila lah Pasti yang bercerai Berarti itu ada Itu kalimat itu Bias Mau bercerai atau Oke, pasien baru silahkan masuk Mau tanya Beneran tuh Ini saatnya lo slarifikasi Ini teman kita aja nih Ini sebagai mewakilkan perasaan ibu-ibu Itu penasaran Apalagi sebuah nih di jadang saat ini lagi nonton nih Lagi masak aja sampai langsung diem Betul Betul Yang sebenernya ada apa? Ada apa sih mbak? Gue belum bisa ngobrol panjang sekarang Kan orang ada butuh waktu dulu dong Untuk bisa Apa namanya Apa itu bahasanya tuh Sampai gue aja Gak ngerti kata-katanya Saling introveksi Saling introveksi Saling berfikir Saling merenung Tapi intinya satu Saat orang Justru menurut gue Saling harus ke konsuler pernikahan Makanya Ajak aja Iya sebenarnya Kita tuh butuh ke konsuler pernikahan Orang yang ke konsuler pernikahan Memang pasti ada masalah Tapi siapa sih rumah tangga Gak ada masalah Cuma Pada saat kita datang ke konsuler pernikahan Sebetulnya Bukan berarti orang ini mau bercerai Justru mungkin aja Ini bisa menjadi Ada misi-misi yang belum ketemu lagi Disatukan coba Bisa aja Saat kita datang ke konsuler pernikahan Ini bisa menjadi penyelamat Kita jangan sampai menuju ke air Betul Karena kadang kita Kalau curhatnya sama orang yang salah Kak Adalah orang terdekat kita sendiri Yang bisa busuk kita dari belakang Makanya Setiap manusia kan Gak ada yang sempurna Apalagi kita hidup berumah tangga Kalau ada permasalahan Setuju Kayaknya waktunya udah habis Gak 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 mau tanya sama orang Sampai gini Lu kan sosok orang yang gue tau nih Lu tegar banget Lu bisa handle Lu bisa menghadapi Kalau lu udah curhat Berarti ada satu titik rapu Di dalam diri lu Ini apa sih sebenernya Apa karena materi atau bukan Gak 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 Tadi gara-gara apa Pasang riran dulu dong Pasang riran dulu Ini curhat giliran gue Gue kasih tau Menurut ranked Lu udah gering gedingin Hari pertama Hari pertama apa Loh Jadi udah gak Harusnya konsultasi sama aku Tunggu Tunggu Konsultasi sama aku Oke Ari tapi gue setuju setiap ada permasalahan kita bertemu sama orang yang sekiranya bisa memberikan solusi yang baik apalagi berbicara rumah tangga jangan setiap ada permasalahan tulis di sosial media malah jadi tambah masalah tapi kita walaupun agak bercanda sedikit sumpah tadi gue liat nih Melani tuh udah matanya tuh udah gak bisa memboongi kita kita kasih dia tapi nanti ini habis berik segmen dua harus ngomong ya jadi ya nggak ada ngomong apa yaudah pokoknya harus ngomong apa yang ingin lo sampaikan buat suami tercinta udah itu aja itu aja buat apa yang ingin lo sampaikan udah kira-kira sekarang serius nih serius gak bercanda buat buat klui buat itu pokoknya aku sayang semuanya gitu aja oke terbata-bata suaranya iya dong terbata-bata Mel dari hati dong gue keringetan tapi Mel Melani lu pernah berkomitmen bersama-sama untuk sehidup semati siap menerima segala kekurangan dan kelebihannya apa yang ingin lo sampaikan untuk suami tercinta ya pokoknya aku mengasihi dan mencintai suamiku kalaupun kami ada badai bukan berarti kami pasti akan memutuskan pasti akan berpisah tidak pasti kami sampai datang ke konsol pernaikan karena kami ingin menyelamatkan apa yang sudah kami janji 11 tahun lalu dihadapan Tuhan supaya tidak akhirnya berpisah yes gitu oke yuk keringetan ya kalau buat klui ada gak? buat klui buat courage Mami tiap hari kerja setengah mati ya dan Mami melakukan apapun menjaga hidup Mami supaya Mami bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak itu aja oke yuk let's go guys already menjaga hidup Mami sekeceh sekeceh coba bagaimana ap t AA ter